Intro Safety atau keamanan kantor dan juga untuk mencegah adanya penyebaran virus corona karena di pintu masuk tersebut akan dilakukan pengukuran seluruh Kemudian ada KPA diaksa untuk menampung para tamu yang sedang menunggu jaksa karena sedang mereka bisa menggunakan KPA diaksa tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Ihwan Effendi SH yang didampingi seluruh staff di lingkungan Kejari Sambas melakukan presentasi tentang progres pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi WBK dihadapan Kedeputian Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Menpan RI selasa 17 November 2020 Presentasi dari Kejari Sambas ini dilakukan melalui via daring zoom meeting di kantor Kejari Sambas Dalam paparan yang disampaikan Kejari Sambas Ihwan Effendi SH pada intinya Kepala Kejari beserta jajarannya berupaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK di lingkungan Kejaksaan Negeri Sambas Ihwan juga mengatakan keseluruhan layanan yang berkaitan dengan Kejaksaan Negeri Sambas ini sudah terintegrasi dalam website kejarisambas.com Ihwan di akhir paparannya berharap dengan melaksanakan zona integritas menuju WBK ini adalah untuk meningkatkan kinerja berdasarkan tata laksana yang dibuat angka pelayanan semakin meningkat dan yang terpenting agar Kejari Sambas bebas dari korupsi dan gratifikasi Kami merasa bersyukur dengan adanya program yang dijalankan di peraturan Menteri Kementerian Pang nomor 10 99 tahun 2019 ini Pak tentang kewaksanaan pembangunan zona integritas intinya dengan hal semacam ini dan juga pengarisan dari pembinaan kami untuk memaksanakan itu sehingga kami memang ditutup untuk bisa meningkatkan kualitas kinerja, akutabilitasnya kemudian penata laksanaannya sehingga bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik kemudian bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga kita bisa memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan harapan apa yang kami laksanakan ini nantinya masyarakat bisa betul-betul puas dengan kinerja kami atas apa yang telah kami lakukan kemudian bisa meningkatkan kinerja kami baik itu penanganan korupsi, penekaan hukum itu bisa dengan penindakan ataupun penjagaan kemudian juga dapat merubah pola pikir kami semua jajaran untuk bisa berjalan lebih baik lagi Kedeputian Reformasi Birokrasi Menpan RI mengatakan bahwa pembangunan zona integritas ini merupakan sebuah solusi dalam upaya penjagaan korupsi untuk membangun kepercayaan publik dalam ranah hukum kita lebih pada pertemuan mendiskusikan Pak berharap mendiskusikan ada partisipasi aktif dari kita semua yang hadir yaitu dari teman-teman para kajari semua para kerjaman yang ada di PDI Sanapas untuk bisa memberikan penerangan memberikan informasi apa-apa saja yang kemudian sudah dipenangun dan memberi manfaat apakah pembangunan zona integritas ini merupakan sebuah solusi atau sebuah solutif dalam upaya penjagaan korupsi kita nah ini yang harus kita diskusikan kita dalami bersama karena tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan negeri jadi dari Sanapas sampai Marokis sama Pak ya kan sama semua apa yang membedakan nanti ketika itu dilaksanakan ya kan kita tetap melasarkan untuk membangun trans publik dalam peringatan rukum yang membedakan hanya ada kalau yang saya catat ya yang membedakan itu adalah soal gaya kepemimpinan jadi kepemimpinan sangat melintukan bagaimana gaya kepemimpinannya bagaimana kemungkinan komitmen dan konsistensi kepemimpinan bagaimana kristin wilayah dan kultur yang ada kemudian kondisi geografis nah kondisi-kondisi itu yang betulnya mempengaruhi setelah penyampaian paparan kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab antara kejari dengan tim dari Menpan RB Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan Terima kasih Bu Terima kasih Bu Terima kasih